Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, semangat! Kembali lagi di channel TegiStory Simak informasi berikut Sebelum lanjut, tukung channel ini dengan Klik like Subscribe Klik lonceng notifikasinya Terima kasih Baik, kembali lagi di channel TegiStory Pada kesempatan kali ini Kita akan memberikan informasi update Informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip Dari laman website pojoksatu.com Informasinya yaitu Data honorer pengangkatan P3K 2024 Sudah dikunci Simak jumlah formasi Versus jumlah honorer dan cara Hitung peluang diangkat Simak informasinya baik-baik Pojoksatu.id Informasi terbaru Data honorer untuk pengangkatan P3K 2024 Sudah dikunci Simak jumlah formasi Versus jumlah honorer Untuk diketahui bahwa Sampai saat ini masih ada sejumlah Pemerintah daerah yang belum juga Menuntaskan kategori Honorer P1 Kategori P1 yaitu Guru-guru honorer lulus Passing Grade pada seleksi P3K 2021-2022 Akan tetapi sampai saat ini Masih ada belasan ribu Honorer P1 belum diangkat Sebagai pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Atau P3K Padahal P1 ini hanya tinggal Menunggu penempatan saja Tapi tidak terrealisasi Karena minimnya formasi Yang diajukan pemerintah daerah Penuntasan honorer Atau non-ASN sendiri Ditargetkan Tuntas pada 31 Desember 2024 Di sisi lain Pendaftaran P3K 2024 Direncanakan dibuka Pada Juli Sampai dengan Agustus 2024 ini Berikut ini kami sajikan Daftar daerah Dimana P1 belum tuntas Dan jumlah ASN Yang terdata di database BKN Data ini digumpulkan Dan didapat Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia Yang pertama Provinsi Banten Jumlah P1 nya ada 1.823 Jumlah non-ASN terdata BKN 3.725 Formasi usulan 24 itu ada 4.694 Yang kedua Provinsi Jawa Tengah Jumlah P1 nya ada 4.042 Jumlah non-ASN terdata BKN 3.097 Formasi usulan 2024 itu ada 2.990 Yang ketiga Kabupaten Serang Jumlah P1 nya 22 Jumlah non-ASN terdata BKN 2.224 Formasi usulan 2024 itu ada 200 Kemudian yang keempat Kabupaten Tulungagung Jumlah P1 nya 221 Jumlah non-ASN terdata BKN 3.161 3.161 Formasi usulan Formasi usulan 2024 itu ada 105 Kabupaten Aceh Besar Jumlah P1 nya 225 Jumlah non-ASN terdata BKN 1.248 Formasi usulan 2024 381 Yang keenam Kabupaten Pemalang Jumlah P1 nya 139 Jumlah non-ASN terdata BKN 1.150 Formasi usulan 2024 Ada 581 7 Provinsi Jawa Barat Jumlah P1 nya Ada 1.529 Jumlah non-ASN terdata BKN 8.974 Formasi usulan 2024 1529 Kedilapan Kabupaten Sleman Jumlah P1 nya 8 Jumlah non-ASN terdata BKN 585 Formasi usulan 2024 52 9 Kabupaten Wajosulteng Jumlah P1 nya 397 Jumlah non-ASN Terdata BKN 1681 Formasi usulan 2024 400 10 Kabupaten Pondowoso Jatim Jumlah P1 28 Jumlah non-ASN terdata BKN 759 Formasi usulan 2024 0 11 DKI Jakarta Jumlah P1 nya 687 Jumlah non-ASN terdata BKN 4836 Formasi usulan 2024 Tidak ada Seperti diketahui Pemerintah pusat Sudah membuka Kuota 2,3 juta Formasi Untuk seleksi CASN 2024 Akan tetapi Hal ini Tidak diikuti Dengan keseriusan Pemerintah daerah Yang tidak optimal Dalam Pengajuan usulan Formasi P3K 2024 Untuk mengetahui tingkat Keseriusan Pemerintah daerah Anda bisa menghitung Angka-angka Di atas Misalnya Di provinsi Bangten Dimana Sisa P1 Yang belum Terakomodasi Berjumlah 1823 Sementara Jumlah non-ASN Terdata BKN Berjumlah 3725 Dengan jumlah Usulan Formasi P3K 2024 Sebanyak 4694 Formasi Dengan demikian 1823 Ditambah 3725 Menjadi Totang 5548 Artinya Jumlah usulan 4694 Formasi Masih Belum Mencukupi Untuk Mengakomodir Seluruh Honorer Atau Non-ASN Di provinsi Banten Sebaliknya Dipastikan Ada 854 Honorer Atau Non-ASN Yang tidak Mendapat Formasi Sementara Berdasarkan Pemaparan Kementerian Pendayakunan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Ada Tiga Urutan Prioritas Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dimana Untuk Urusan Prioritas Pengisian Formasi Dimulai Dari XTHK2 Yang Mendapatkan Prioritas Teratas Disusul Tenaga Non-ASN Yang Terdaftar Database Database BKN Dan Tenaga Non-ASN Yang Aktif Bekerja Di Instansi Pemerintah Jika Masih Ada Sisa Formasi Maka Bisa Di Perbutkan Oleh Kategori Pelamar Umum Anda Juga Bisa Menghitung Sendiri Peluang Diangkat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjian Kerja Atau P3K 2024 Yakni Dengan Menghitung Dengan Cara Yang Sudah Disampaikan Di Atas Tentu Saja Dan Formasi Usulan 2024 Di Daerah Anda Masing-masing Demikian Informasi Yang Bisa Kami Share Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Mudah-mudahan Untuk Tenaga Honorar Yang Tahun Ini Mengikuti Seleksi Dimudahkan Dan Dinyatakan Lulus Menjadi ASN Tahun 2024 Amin Terima kasih Atas Perhatiannya See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi